Smile ini ya, benar ya Pak ya, kalau dibaca ya, baru public expose dan planning untuk launching atau untuk IPO listing di tahun depan berarti ya, di Januari tanggal 10 ya. Mungkin lebih mendekatkan ke publik nih, apa sih perusahaan ini begitu ya, Smile ini bergerak di industri yang seperti apa? Dan seperti apa geliat industrinya nih sejauh ini yang sudah dialami atau dilalui oleh Smile sebelum listing sudah 10 tahun sebenarnya bergerak di industri ini. Seperti apa Pak Cuman? PT SML ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang specialty chemical. Jadi kami ini bergerak di bidang khususnya bahan kimia atau bahan baku yang bergerak di bidang personal care dan juga food ingredient. Jadi kami ini sendiri sudah 10 tahun, seperti tadi dibicarakan 10 tahun, di mana di awal-awalnya kami berdiri itu kami baru membuat bisnis-bisnis yang sepertinya kita bilang sebagai hulunya dari kita punya industri di mana kami menciptakan banyak formulasi-formulasi yang siap pakai yang kita sembarkan ke kita punya customer. Oke, berarti sejauh ini bekerja sama dengan another party lainnya begitu ya, sebagai salah satu partner dari Smile ini begitu ya, atau SMLE ini ya Pak selama 10 tahun terakhir ya. Seperti apa geliat industri nya Pak 10 tahun terakhir ini? Industri, industri nya dengan CAGR 6% saya rasa cukup baik ya. Sangat baik ya, jadi kami ini sangat fokus untuk bisnisnya di personal care di mana kami juga menciptakan banyak sekali formulasi-formulasi. Saat ini kami sudah bisa menciptakan lebih dari 3 formulasi siap pakai yang kami sembarkan ke customer-customer company sebagai acuan terhadap produk-produk yang mereka bikin saat ini. Penggunanya juga sekarang sudah cukup banyak ya, maksudnya partisipan atau partis yang kerjasama dengan SMLE sendiri sejauh ini selama berjalan 10 tahun sampai akhirnya memutuskan untuk oke, we go to go public gitu ya, ini memang cukup lumayan dapat atensi yang sangat-sangat baik dalam bisnis ini Pak. Iya, saat ini kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.200 customer, ya lumayan banyak untuk B2B ya, di satu Indonesia. Oke, itu baru seribuan gitu ya Pak? Iya, baru seribuan. Baru seribuan, mungkin nanti setelah ini akan jauh lebih banyak lagi ya, apalagi dilihat dari bisnis ya. Seperti apa sih Pak gambaran kinerja perusahaan sepanjang tahun 2023 begitu ya? Kita tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya kalau 10 tahun ini berarti ngelewatin COVID kemarin Pak 2020 gitu, how this company struggles untuk ngelewatin berbagai macam up and down atau kondisi-kondisi yang fluktuatif, yang uncertainty gitu untuk bisnis. Beruntung ya kami kan berbisnisnya di bidang personal care dan juga di makanan, bahan baku makanan. Jadi biarpun terjadi misalnya waktu saat terjadinya COVID, beruntung sekali kami juga masih membukukan growth. Jadi bisnisnya itu selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2023 sendiri, di first half, kami bisa membukukan kurang lebih 49% growth dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ekspektasi kami di tahun-tahun berikutnya setelah kita melantai di bursa, kita akan jauh lebih baik dari itu. Ini kan berarti salah satu bagian dari food ingredients gitu ya, atau personal care tadi yang dimaksud. Ini bentuknya seperti apa sih produknya atau mungkin barangnya, atau memang ini sebagai salah satu barang penyempurna suatu produk atau seperti apa Pak? Mungkin ini lebih akan bisa bikin melek investor gitu ya. Oh bahwa kita tahu nih, oh ini ternyata yang di support gitu ya sama emiten ini. Oh ini ternyata yang dijadikan salah satu produk ini yang ada di dalam sini gitu. Jadi awareness atau level of awareness masyarakat jauh lebih mulai. Oh ini SMLE nih gitu, jadi saya tahu nih di dalamnya ada produk-produk itu. Ya, soalnya begini, jadi pada saat kita membuat satu produk, biasanya kan kita mempunyai beberapa ingredient atau bahan baku yang kita masukkan ke dalam. Nah di dalam ingredient itu kita membagi menjadi dua. Ada yang produk yang komoditas, ada juga produk yang speciality. Nah kami ini bergerak di bidang speciality, di mana produk-produk yang kami jual ke kami punya customer, rata-rata itu mempunyai value edit tersendiri. Oke, oke. Kepada satu aplikasi tersebut. Jadi ya cukup, cukup. Contohnya misalnya, contoh produknya apa gitu ya, dan apa yang di support dari SMLE sendiri? Contohnya ya, contohnya kalau di kosmetik ya, kalau di kosmetik, kami menjual contoh aktif ingredient. Oh. Aktif ingredientnya, jadi misalnya kita mau bikin make up, mau bikin lipstick, aktif ingredient seperti apa. Nah di market biasanya orang berpikir bahwa aktif ingredient, contoh misalnya moisturizer. Yes. Mosturizer, paling orang bisa 70 jam. Benar, benar, benar. Nah kami menjual yang lebih dari 120 jam. Oke. Nah modelnya seperti itu. SVB, SUV, apa begitu yang ingin dibutuhkan. Ada aktif ingredient yang membuat si produk itu jadi menjual lebih baik dengan unique selling dan plus point gitu ya. Dan di dalam ini ada kerja si SMLE di dalamnya begitu ya, consumings ya. Ini mulai kebaca nih investor role, oke berarti kalau ada seribuan sekian gitu yang berpartis berarti udah cukup banyak sekali sebenarnya ya. Aktif-aktif ingredients dalam setiap produk-produk yang kita gunakan setiap hari ya Pak Syumin ya. Ya, betul. Oke, ini cukup menarik. Dan yang cukup menarik lagi adalah kenapa akhirnya memutuskan untuk go public. Apa yang membuat PT Sinergi atau SMLE kemudian mau nih untuk kemudian listing di Bursa Afrika Indonesia? Kami mempunyai visi yang sangat panjang. Jadi visi kami itu adalah bagaimana kami bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi biarpun memang kami adalah perusahaan yang tergolong mungkin kecil di Indonesia, tapi kami melihat bahwa bisnis ini besar. Tetapi apakah kita bisa mempunyai kesempatan untuk lebih besar? Saya lihat mungkin kalau kita masih dalam skala yang kecil dan tidak diketahui oleh siapapun, mungkin kita nggak akan sampai ke sana. Nah, dengan melantainya kita di Bursa, salah satu tujuan kami adalah bagaimana ada recognition terhadap SMLE ini sendiri.